Intro Kalau kamu ke ibu kota Nusantara, pastikan mampir dulu ke res area IKN. Selain untuk melepas lelah, bentuk bangunannya yang unik punya daya tarik tersendiri nih bagi pengunjung. Ya, res area IKN ini sering disebut juga res area kandang sapi. Kelihatan kan, bangunan ini memang dulunya digunakan unit usaha kecamatan setempat untuk berternak sapi. Namun sejak masifnya pembangunan IKN, kandang sapinya direlokasi dan bangunannya dimanfaatkan untuk res area. Karena lokasinya memang cukup dekat dengan IKN. Tapi meski dari bekas kandang sapi, res areanya bersih dan gak bau sama sekali loh. Di sini warga setempat diberdayakan untuk menjual beragam kerajinan tangan hingga makanan. Pembayarannya pun cashless menggunakan kris. Di jam makan siang, res area ini dipadati oleh para pekerja konstruksi dan aparat keamanan untuk beristirahat. Warga mengaku semenjak pembangunan IKN, mereka memiliki penghasilan tambahan dengan membuka kiosk di res area ini. Untuk bisa ke res area ini, kamu bisa menggunakan kendaraan pribadi ataupun bus damri. Bisa itu jalan sehari lima kali. Ada jam 10, 11, 12, jam 4, dan jam 5 sore. Nah seperti bus yang ini nih, harganya pun di sini cukup murah ya. Sekitar Rp50.000 untuk satu kali trip. Kita lihat seperti apa di dalamnya yuk. Terima kasih. Ya seperti inilah res area peternakan sapi. Kenapa dinamakan peternakan sapi? Karena memang ini dulunya adalah peternakan sapi yang dialih fungsi menjadi res area. Tempat beristirahat bagi para pekerja proyek dan juga warga masyarakat yang ingin berkunjung ke ibu kota negara. Saya Pramodika Samudera, Ida Revina, Andoleandro, RTV. Sampai jumpa di video selanjutnya.